Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtube Nihao Indonesia Ini kita udah lama banget ya tidak nge-shoot Youtube ya Apalagi syutingnya di luar lagi, udah lama banget Udah untungnya cuacanya cerah sih hari ini ya Iya, terus kayak bener-bener cuacanya kan dari kemarin kan ini terus ya angin topan ya Terus ini baru kelar ya, akhirnya matahari muncul gitu bersinar Betul, betul, betul Nah hari ini tuh spesial banget nih Kenapa tuh? Jadi tuh banyak banget dari Sobat Nihao yang tanya nih ke Nihao nih Kakak, kalau misalnya aku mau pergi main ke Taiwan, itu gimana ya? Makanannya banyak yang halal gak sih? Atau mungkin tempatnya ada yang muslim friendly gak sih? Nah hari ini kita akan menjawab itu semua Nah intinya itu adalah Taiwan tuh sebenarnya muslim friendly ya Kayak kamu bisa ketemuin Mbak Musola juga ada Udah gitu makanan halal pun sebenarnya juga ada Sobat Nihao Nah maka hari ini kita mau bawa kalian destinasi ke tempat-tempat Dan makanan yang wajib dikunjungi Khususnya untuk kamu Sobat Nihao yang beragama muslim Iya, dan hari ini kita akan bawa teman-teman semuanya Sobat Nihao semuanya di Taipei Betul, nah untuk di sesi pertama kita mau bawa Sobat Nihao nih ke Taipei Children's Amusement Park Lokasinya untuk cara perginya kita harus turun di MRT Cintan Cintan dulu Nah kita akan mulai dari Cintan exit 1 Nah dari sini kita bisa langsung naik bus menuju ke Taipei Children's Amusement Park Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja kita Cus Nah Sobat Nihao ini sekarang kita lagi di bus stationnya ya Nah ini station busnya cuma di sebelah exit 1 aja Jadi kan tinggal lurus, keluar, belok kiri, nyampe Betul Jadi tidak perlu takut kesasar ya Pilihan busnya juga banyak nih, ada apa aja nih ya? Nah pilihan busnya itu ada dari Red 30 No.41 TCAP No.2 Sama satu lagi apa Cih? 259 Betul sekali Jadi itu banyak banget di pilihan busnya Jadi Sobat Nihao gak usah takut kelewatan Karena perpindahannya pun perputarannya cukup cepat juga sih Iya gitu Dan rute perjalanannya kurang lebih kira-kira sekitar 20 menit Hingga sampai ke Taipei Children's Amusement Park Yuk langsung aja yuk Nah Sobat Nihao Semua Eskang Kita sudah sampai di Taipei Children's Amusement Park Gimana Cih? Oh ini, ya kita harus masuk dulu ya Baru tau seru apa enggak ya? Benar juga sih Jadi kita sekarang mau langsung cek tiket ya Nanti kita bakasih tau kalian tiketnya berapa aja sampai masuknya gitu ya Gak usah takut ini murah kok Gak mahal-mah banget, oke? Yuk langsung aja Nah sobatnya untuk tiket masuknya ini murah banget ya Nah sobatnya kalau misalnya tiket disini itu dibagi menjadi dua ya Satu itu yang Opest Dimana kalau Opest itu kamu bisa mainin semua arena dengan harga 200 NTD Seharian Seharian betul Udah gitu itu setara 100 ribu rupiah ya Tapi kalau misalnya kamu cuma mau main yang Opest itu tiket masuknya aja itu 30 NTD setara dengan 15 ribu rupiah Iya dan nanti setelah masuk setiap wahananya akan dibayar menggunakan namanya Yoyoka atau Yoyokard Nah jadi sebelum kesini pastikan Sobat Nihao udah beli dulu nih kartu Yoyokard Ini kalau misalnya memang Sobat Nihao gak pakai yang one day pass Iya Dan nanti akan dibayar per wahana gitu Dan gak terlalu mahal sih di dalam Sekitar mungkin di kisaran 10, 30, 50 NT itu sekitar 5 ribu sampai 25 ribu lah ya Sekitar segitulah gitu Langsung aja deh ya Pak Ini kita basa-basi terlalu banyak deh Langsung aja cus Nah jadi Sobat Nihao nih ya kita ini dapet 2 voucher gratis Ini love voucher dimana kamu bisa main kereta anak-anak dengan potongan disco 50 NTD setara 25 ribu rupiah Betul nah setelah itu kita juga dapet ini ya buat ditaro di tangan gitu deh Ini pokoknya nih kalau misalnya kamu beli yang Opest yang 200 NT ini bakal dapet deh Jadi kalau misalnya kamu main arena kamu tinggal kasih lihat aja nih gelang ini Dan bisa langsung mainin semua wahananya Betul sekali Nah ini sebelum kita main nih Sobat Nihao semuanya Kita mau nunjukin kamu musholah ya Iya disini tuh ada musholah juga Jadi kalau misalnya Sobat Nihao datang main kesini Kalau misalnya mau sholat bisa ada tempatnya disana Yuk kita kasih lihat dulu Nah ini dia nih ruangannya Kita kasih lihat dulu yuk Kalau misalnya Sobat Nihao mau pakai Harus ngomong dulu nih ke security yang ada di depan Nah ini nanti security nya bakal udah dibukain Dan setelah Sobat Nihao menggunakannya Kita bisa langsung after security nya lagi Untuk tutup lagi musholah nya gitu Jadi ini Sobat Nihao ya kita sekarang melihat satu arena menarik nih ya Menarik perhatian ini kayak apa Dufanya Indo yang punya histeria Jadi sebenernya THP Children's Emusement Park ini untuk Anak-anak tapi banyak banget remaja orang tua yang suka hang up disini Betul sekali Kayak histeria versi pendeknya ya Ini pendek banget sih Tapi kayaknya kesannya ini ya Serem dikit gitu ya Ya Sobat Nihao sangat ini ya Kontraksi perut Jadi Sobat Nihao kita ini sekarang lagi mau main korak-korak Semuanya menggoncang perut Udah mulai guys Ini masih oke ya Masih biasa saja ya Gelipat gelipat perutnya perutnya Hai Jadi guys intinya ini menggoncang perut Udah Cuman ya jadi kan kita kan main panas banget ya Sobat Nihao ya Dan ini main siang bolong ya Jadi pas duduk itu pantatnya agak panas ya Sekarang jadi pusing sama kepala aku Gak tau kenapa Tapi kita lanjut ke game-game selanjutnya mana selanjutnya Yuk 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 Nah Sobat Nihao ini disini 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 ditulis ya Lantai 1, Lantai 3 itu ada apa aja Ya jadi Sobat Nihao bisa langsung cek nih Sobat Nihao mau main apa Langsung aja pergi ke lantainya Langsung aja pergi ke lantainya Terang aja semua Tunggu lah Sobat Nihao semuanya Ya seperti membongkar pada umumnya ya Sobat Nihao ya Sobong menyenangkan Gak heran kenapa sih gak bisa main mobil Jadi Sobat Nihao kita ini sekarang lagi menengatri main roller coaster ya Walaupun kelihatannya kayak anak-anak Tapi kelihatannya menyeratkan ya Tunggu lumayan sih masih seru sih Ya tapi ya kita Ini ditunggu-tunggu banget ya pokoknya Langsung aja Halo jadi kita sekarang sudah naik ya semuanya Ini berapa orang cing Oh Oh Jika barusan kenal sama mereka Orang Taiwan juga Betul sekali Ini kan semua ini Wah Wah Eh 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 Terima kasih sama-sama Terima kasih sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke mulai ya Semuanya Sobat Nihao Jadi ya semuanya Jadi kita lagi mau naik ke atas nih Hebat nih I love ya Kurang-kurangnya begini ya I love ya Takut saya Takut saya Takut saya Takut saya Oh Hai Coy Lola Eh di My Home Mulai untuk anak-anak ya Tapi gak bisa dipohongin sih Rolongkoster, tetap seru banget Jadi Seperti itu ya Sobat Nihao Jadi intinya pusing terus HP saya hampir jatuh Jadi Sobat Nyihao semuanya, kita sekarang mau main Ini gak tau nama bahasa Indonesia nya apa ya, tolong Halo Sobat Nyihao, ini jangan diikuti ya Ini suara sangat bahaya, kalo misalnya di atas jangan main HP, oke Komitmen untuk menjadi kreator Tidak usah dipertanyakan lagi ya, pasti pusing kepala ya Iya, saya perlu ditanyakan ya Sobat Nyihao semuanya Aku sudah mau ini ya Kejompo? Bukan, saya sudah menghabiskan nyawa saya di atas Nah Sobat Nyihao semuanya, jadi kan tadi kita sudah main daik arena ya Iya banyak banget sih, sampai capek nih ya sekarang Jadi sekarang kita butuh energi ya, karena kita belum-belumasi ya Jadi, sekarang kita sudah di lantai duanya juga di-belumasi Ini support mecca Nah, ini kita mau buat mutter panic-habil makanan support mecca yang halal ya Yang temen-temen musli masih bisa makan juga disini Di M2D, langsung aja langsung aja, cus, kita makan. Nah, Sobani Osungonya, jadi makanannya udah datang semua ya. Nah, ini adalah makanan dari Mr. Tantuni. Nah, makanan ini tuh sudah tercatat sebagai makanan halal ya? Sudah tersertifikasi ya. Jadi bisa langsung dilihat tuh ada papannya gitu loh, ditulisannya halal. Jadi sudah terpercaya. Betul sekali. Dari itu, ini isinya tuh seperti KFC gitu gak sih? Iya, ini tuh sebenarnya mereka ada jual burger. Tapi karena hari ini gak ada, temen banget gitu ya. Jadi kita hari ini gak beli burger. Nah, kita beli apa nih? Kita ada beli ayam nih ya, di sini. Terus ada beli kentang goreng. Terus itu juga termasuk minum juga. Terus ini juga ada ini ya, apa sih? Tentang sama pizza. Betul, sama ada cola-cola juga gitu. Nah, harganya kisaran berapa nih? Kalau misalnya ini 189 NT, kisaran Rp 90.000 ya. Kalau misalnya yang pizza ini kisaran kurang lebih Rp 100.000 juga. Karena ini 199 NT ini gitu. Betul, betul, betul. Nah Sobat Nieho semuanya. Jadi sekarang tuh kita lagi ke destinasi yang baru. Yaitu kita di Taipei Fine Arts Museum. Nah, gimana sih cara datang ke sini, Ce? Nah, cara datang ke sini tuh Sobat Nieho bisa langsung turun di MRT Yuen San. Dibanding tadi MRT Chien, Tuhan tuh cuma beda satu station aja loh. Hmm, jadi cukup deket dan dari sana bisa langsung jalan aja ke sini. Nah, kenapa sih sebenarnya kita bawa kalian ke sini? Karena ini emang musimnya lumayan terkenal sama artnya ya. Betul. Udah gitu juga sebenarnya ini gede banget. Dan udah gitu tiket masuknya murah banget nih. Kalau misalnya tiket biasa cuma Rp 30 NT, setara dengan Rp 15.000. Tapi kalau misalnya kamu ini murid di sini ya, dengan kasih kamu kartu pelajar atau aplikasi sekolah kamu, kamu bisa mendapatkan diskon 50%, jadi cuma bayar Rp 15 NT aja. Setara dengan harga Rp 7.500. Hmm, jadi murah banget. Dan di dalam itu, pameranya tuh juga banyak banget. Dari yang gratis sampai yang bayar gitu. Nah, tapi yang gratis aja itu juga udah banyak banget nih yang datang. Dan bahkan di sini Sobat Nieho ya, bisa foto-foto juga. Foto-foto cantik. Cocok banget nih kalau misalnya punya date ya, atau nggak sama temen-temen ya. Foto estetik di sini nih bagus banget buat menarik feeds Instagram kamu. Kalau misalnya di weekend ya, kalau misalnya kamu mau dipelajar itu gratis loh. Kita kan emang agak-agak ini ya, pelit ya nggak lah gitu. Nah, kita tanpa basa-basi, langsung aja masuk. Nah, jadi Sobat Nieho, kita tuh udah di dalam museumnya ya. Nah, terus museum itu udah dibagi sampai 4 lantai. Nah, kita lagi di lantai satu. Tiap lantainya tuh punya exhibition masing-masing. Jadi berbeda gitu. Terus biasanya juga kalau misalnya exhibitionnya ini tuh diganti setiap bulan sekali. Atau bisa aja setiap minggu sekali gitu. Jadi nggak teratur. Sangat worth it buat datang. Karena ini emang bagus-bagus banget sih isinya. Ini ya Sobat Nieho. Kalau saya Sobat Nieho suka bengong, ngeliatin lukisan. Ini tempat yang tepat untuk kamu sih. Nah, Sobat Nieho semua yang sekarang kan udah makan malam ya. Hmm, akhirnya. Betul banget. Ini udah lapar banget ya. Tapi walaupun udah malam, tapi itu harus semangat nih sebenarnya. Nah, kenapa kita harus makan? Karena kita lagi mau makan di fried chicken master. Ini sebenarnya enak banget sih. Aku pernah makan ini ya. Tapi ini juga tahan. Karena ayam gede-gede. Udah jatuh kayak kayak gede banget. Hmm, betul. Nah, udah gitu murah-muriah juga. Dan pilihannya juga banyak. Dan pastinya udah ada sertifikat di halalnya juga. Tidak! Pokoknya jadi ini makin friendly banget ya hari ini ya. Nah, tanpa basi-basi lagi langsung aja kita pergi. Nah, Sobat Nieho. Jadi di sini tuh jualannya tuh cukup beragam ya. Ada snacks, ada jual. Kalau misalnya Sobat Nieho yang makan berat kayak nasi gitu. Nah, di sini juga ada jual. Banyak pilihan nih. Nah, ini makanannya udah sampai ya. Nah, kita mau show off dulu. Kalau kalian lihat ini kita makan apa aja sih? Tapi bisa lihat sini ya. Kameranya biketin dulu. Dikit-dikit. Di sini tuh kita ada pesen apa aja. Ada ayam ya tuh. Hmm, ada ayam. Terus ini ada bawang-bawangnya juga sih. Bawang putih. Lalu ada kurisan timun juga. Jagung. Dan juga ini sih yang aku rekomendasi banget untuk Sobat Nieho Chobank. Ini juga rumahnya ini yang bahas untuk orang ya. Jadi buat kamu ini, buat aku sendiri udah worth it banget sih. Hmm, untuk satu orang ya. Iya. Dan kalau misalnya Sobat Nieho merasa kurang, masih bisa pesen lagi. Karena dia juga masih ada snack- snack yang lainnya. Betul. Kayak tea pie. Terut, tentang-tentangan. Mungkin gore-gorekannya juga masih banyak. Betul. Udah gitu pidongannya juga bener-bener prinsing song. Itu kayak fresh banget. Fresh banget. Segar. Nah, kita hari itu ada segar. Ini adalah, ini kalau di Indonesia ini apa ya? Sini. Oh, lemon lah. Berwarna lemon gitu ya. Sini. Tongko aswang. Jadi ini tuh kayak ada lemon teh gitu lah ya. Udah gitu nih, dia tuh asam manis gitu. Jadi ini emang segar lah ya buat malem-malem. Iya, betul. Nah, Sobat Nieho udah gak keras banget di perjalanan kita udah mau berakhir Cimarina. Udah malem juga nih. Nah, untuk Sobat Nieho yang mau tau lebih banyak lagi destinasi, apapun restoran-restoran halal yang ada di Taiwan, bisa langsung cek di Instagramnya, at TaiwanTourismDuluID. Betul sekali. Karena mereka ini berdua menonjolkan destinasi dan tempat-tempat friendly. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kalian ada itu tadi, bisa langsung cek Instagramnya ya. Nah, untuk video kali ini sampai saya dulu ya. Nah, karena udah sampai juga ya. Iya, sampai ya. Nah, karena selamat menikmati ya. Aku Jason. Aku Harina. Sampai jumpa di next videonya Nieho. Bye-bye.